hai oke Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan review Pacific analog 2.2 yang kemarin sudah di upload video unboxingnya yang teman-teman belum nonton silahkan tonton dulu video unboxingnya kali ini saya akan bikin video reviewnya bukan infresi berkendara ya tapi kita bahas spesifikasinya yang yang diberikan oleh si Pacific analog itu apa saja ini udah dirakit terus aksesorisnya sengaja saya enggak enggak pasang teman-teman bisa lihat di sini ini ada beberapa aksesoris yang tidak saya pasang seperti reflektor ini enggak saya pasang terus reflektor di roda juga enggak saya pasang terus bel bawaan yang diberikan oleh si Pacific analog juga ini enggak saya pasang karena suaranya kurang bagus ini bukunya di satu setnya saya pasang penampakannya seperti ini cukup menarik kalau untuk model framenya ini teman-teman juga pasti udah tahu ini ngikutin si apn on gas jadi ada beberapa merek lokal atau mungkin banyak ya yang menjiplak desain dari si fn on gas ini termasuk Pacific analog 2.2 ini penampakan dari sebelah kanan eh sebelah kiri seperti ini teman-teman yuk kita lihat sambil jalan ini pendapat menampakan dari sisi depan warnanya cukup wow ya cukup rame bling bling ya warnanya gold kalau saya lihat dari dusnya ada dua warna jadi silver silver chrome dan gold ini tapi saya belum belum pernah lihat yang si kaumnya yang silver chrome belum pernah lihat mungkin next si Pacific akan rilis warna silver karena di dusnya tertulis seperti itu ini penampakan dari si belakang menyilaukan Mari kita lihat detail spesifikasi dari si Pacific analog top 2.2 ini seperti biasa dari bawah dulu saya bahas ban atau akhirnya ini produk dari Kenda teman-teman lihat sini ini Kenda ukurannya 16x138 jadi sudah cantik ya desainnya ada listnya ada wallnya terus kita lihat sisi channelnya di sini比annya pelaknya produk dari Pacific juga yaitu Pacific rolar di sini warna-warna aleme stikernya atau decalnya hitam Jadi dia terlihat polos tapi sebetulnya ada tulisan rolinya di sini itu terus kita lihat sisi sebelah sana ini bahan dalamnya sudah model kecil ya Presta terus disini ada brekset atau rem dia sudah sudah menggunakan rem hidrolik yaitu produk dari tektro sel bisa lihat di sini kali pernya tektro di sini juga rotornya tektro dia ukurannya 160 ya 16 Oke lihat di sini keatasnya di sini ada magnet untuk menempel ke frame sisi belakang itu terus kalau teman-teman lihat di sini perhatikan lebih detail si forknya desainnya baru ya desainnya sama dengan element Roy yang kemarin saya beli jadi desain forknya sama dengan element Roy 2020 yang ngikutin banget event on gas disini ada ada tulisan ala log 2.2 warna hitam lanjut ke atas seperti ini detailnya disini juga kita sudah dikasih mounting front blok itu warnanya sedikit transparan sedikit transparan jadi enggak warna solid Oke teman-teman lanjut di sini kalau lihat kabelnya ternyata sih kabel-kabelnya juga sudah menggunakan produk dari Jaguar jadi cukup bagus saya kalau ini saya tambahkan penambahan dari saya klaim kabelnya terus disini kita lihat lanjut ke atas handle posnya modelnya lipatannya ke sisi bagian luar teman-teman ke sisi bagian luar terus disini dia sudah telescopic telescopic lalu kelihatan disini ini sudah ada nomornya teman-teman sudah ada nomornya jadi kita bisa mengingat ukuran apa yang pas untuk posisi berkendara kita disini metode penguncingan penguncian dari si handle posnya seperti ini ini standarnya pasifik ya di ini tekan baru lipat terus lanjut ke atas lanjut ke atas ini handle bar nya produk dari site produk dari site oke teman-teman di sini juga black lever nya produk dari tektro karena dia group set apa break set maksudnya terus disini ada shifter shifter nya produk dari black box 10 speed jadi analog 2.2 ini dia produk menggunakan group set produk dari black box disini ada indikator indikator posisi giginya ini aksesoris ini tambahan ini produk dari cat eyes terus disini di hand grip nya dia model karet terus dia ada dua dua lock disini sisi bagian luar dan sisi bagian dalam oke lanjut ke bawah kita lihat menu utamanya yaitu frame nya frame yang sangat mencolok warna gold sangat mencolok sekali warnanya dan di di tulisan pasifik nya ini warna hitam tapi ada pattern detail seperti ini ada ada garis-garisnya di tulisannya jadi cukup detail cukup bagus tapi saya menemukan beberapa kondisi yang kurang baik seperti teman-teman di sini ini ada cacat di frame nya ada bocel atau den seperti ini terus kita lanjut ke belakang oh ini 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 teman-teman ini produk kabelnya produk dari jaguar lex terus lanjut ke belakang di sini ada tulisan analog 2.2 yang font nya sama dengan yang ada di fork lanjut ke sini sini ada detail atau identitas dari si pasifik nya ini true temper stage and butt frame tubes jadi ini produknya chromoly frame nya bahannya chromoly 4130 disini ditulis jelas di sini lanjut ke atas untuk seatpost nya di alloy kalau tapi memang belum belum bergerigi jadi rata teksturnya lanjut ke atas di sini ada lampu yang aksesoris yang kemarin saya pakai Detroit saya pasang di sini terus lanjut ke sadelnya ya modelnya model klasik ya modelnya Brooks tapi sebelum coba ini sepeda tapi kayaknya ini si sadelnya agak keras jadi mungkin nanti akan saya ganti selanjut ke belakang teman-teman di sini ada mounting untuk si pedalnya karena pedalnya ini si analog 2.2 ini sudah diberikan pedal quick-release kita lanjut ke pedalnya dulu ini teman-teman pedalnya produk dari side dia quick-release gampang dilepas seperti ini bahannya CNC atau aluminium alloy sangat apa namanya sangat mudah untuk dibongkar pasang teman-teman lihat di sini crankset nya crankset nya produk dari side juga side shadow sudah mengadopsi BB holotech jadi teman-teman bisa lihat sini bolong terus untuk chainring nya dia warnanya gold ini yang yang menurut saya jadi bikin si sepeda ini cukup bagus ya cukup menarik dari model chainring nya dia model spider model spider dan warnanya gold sesuai dengan temanya lanjut disini rantai nya warnanya warna silper biasa warna silper biasa terus untuk frame belakangnya atau korok belakangnya nah ini ini ada detail tulisan super superior quality frame construction terus disini ada motif garisnya disini juga ada di bawah bagian bawah sini ada tulisan chromoly 4130 4130 oke teman-teman lanjut kita lihat rd-nya rd-nya 10 speed produk dari blackbox kalau saya lihat detail build quality nya si rd blackbox ini kurang lebih sama dengan sensa ya tidak terlalu bagus jadi build quality nya tidak terlalu bagus tapi nanti kita coba rasa shifting nya apakah lebih baik dari si sensa yang kemarin ada Detroit terus di sprocket belakangnya ini 10 speed paling bawahnya 11t paling atasnya 32t jadi disini untuk untuk speed juga Oh saya belum tunjukin tadi yang ini channeling depannya 56t ya jadi untuk speed si Pacific analog ini bisa cukup cepat ya karena depannya 56 kita padukan dengan sprocket belakang sebelas yang paling bawahnya jadi speednya udah cukup bagus nih seharusnya tapi nanti kita coba kita lanjut lihat eh atau prihubnya ini produk dari Pacific teman-teman jadi masih standar kita belum jangkrik kalau teman-teman mau dengar suaranya seperti ini kira-kira seperti itu temen-temen suaranya enggak terlalu kenceng tentunya ini udah rilis ya terus di sini ada magnet magnet untuk nempel dengan yang bagian depan-depan tadi jadi untuk magnetnya ini dia punya mounting tersendiri ya bilas di sini di sana juga di depan juga sama dia mau punya mounting tersendiri bilas seperti ini Oke teman-teman kita dapat bonus standar samping juga Wah jadi paket lengkap nih kalau untuk sih analog 2.2 ini sudah lengkap ya sudah mendapatkan aksesoris yang tadi terus kita juga dapat standar-standar samping seperti itu temen-temen menurut teman-teman gimana sepeda ini kalau menurut sih ini ini cukup menarik ya di harga 5,3 juta yang saya beli di 99 bike Cimahi ini sangat worth it kita dapat spesifikasi yang cukup bagus aksesorisnya juga lengkap jadi ini si elemen Troy mungkin akan mendapat saingan yang cukup ketat ya elemen Troy yang 10 speed itu harganya 7 jutaan sedangkan ini hanya 5,3 juta kita udah dapet yang 10 speed dan dapet krankset yang sudah holotech BBnya itu sih teman-teman jadi buat informasi elemen Troy yang kemarin saya jual saya jual dan belikan si Pacific analog ini jadi mungkin teman-teman yang memiliki sepeda pengen upgrade kalau menurut sih lebih baik dijual dulu belikan ini aja gitu tapi tergantung selera juga sih teman-teman ada yang suka warna gold ada juga yang tidak tapi kalau saya sih cukup suka ya warna-warna-warna seperti ini jadi jadi cukup menarik ya Oke sekian video reviewnya teman-teman nanti next saya akan coba sepeda ini nanti saya juga akan informasikan rasa berkendaranya dari sepeda ini pada teman-teman yang mungkin mau atau lagi mencari Pacific analog 2.2 nanti saya akan bahas mengenai presi berkendaranya Oke sekian teman-teman video dari saya udah cukup panjang ini videonya udah 15 menit kita sudahi saja videonya jangan lupa di like di comment di subscribe dan untuk teman-teman yang baru-baru mampir ke channel saya jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya Oke sekian video dari saya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh